Di tengah tantangan pertanian konvensional, para petani pesisir selatan telah beralih ke metode mulsa tanpa olah tanah atau MTOT. Dengan metode ini, petani tidak hanya meningkatkan hasil padi tetapi juga menjaga lingkungan. Penggunaan mulsa jerami membantu mengendalikan gulma tanpa pesticida dan pupuk kimia. Salah satu petani sukses, Andra dari Nagarikotoma Rapa berbagi pengalamannya. Ia mengaku setelah mengikuti pelatihan dari Yayasan Fil Indonesia, ia mulai menerapkan MTOT. Dengan hasil panen yang diperoleh meningkat hingga 35% dan biaya produksi pun turun. Padi MTOT tersebut karena bisa seperti ini, karena kita sudah memberikan musa jerami. Jadi di dalam musa jerami itu, binatang-binatang tersebut dapat bersarang. Jadi dengan adanya pemakan hama tadi, jadi hama tersebut tidak berani masuk walaupun hama-nya banyak. Apalagi kami kemarin itu sangat keras bersarang hama. Padi yang setelah kena hama, masih padi saya juga di sampingnya kena hama, tapi yang MTOT tidak. Karena adanya semacam agro-hayati, Pak. Itu 2,5 x 2,5 x 2,5 setelah kami timbang, itu kami mendapatkan hasilnya 5,6 kilo, Pak. Beda berapa dengan yang kompensional? Yang kompensional itu cuma kami peroleh 3,1 kilo, Pak. Beda 2 kilo? Ya, ada setiap 2 kilo. Koordinator program UBI, As Marmon, menjelaskan, dampak positif yang dirasakan para petani. Metode musa tanpa olah tanah telah diterapkan di lebih dari 50 hektare sawah di pesisir selatan, dengan melibatkan sekitar 800 petani, dengan pertumbuhan batang padi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Hasil yang menakjubkan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Program UBI berperan aktif dalam mendukung pemerintah dalam mengurangi risiko perubahan iklim. Sampai saat ini sudah terlibat ada beberapa kelompok tani. Yang jelas untuk saat ini 15 negari di 2 kecamatan sudah melaksanakan MTOT. Kecamatan Empat Jurai dan Kecamatan Bayang. Itu di negari Empat Jurai ada 9, kemudian di sini ada 6. Mungkin ada penambahan Bapak Ibu, karena dengan hasil yang memuaskan petani-petani yang dilirik oleh masyarakat, dengan biaya murah hasilnya melimpah. Mungkin saat ini penambahan sampai 800 petani yang sudah mendaftar kepada kami ke Adorinatarubi Kabupaten Mesiratani. Karena kami di tiap kecamatan ada pendamping dan ada petani penggerak namanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di Bayang ada 3 kami pendampingnya, Empat Jurai ada 2 pendampingnya. Kemudian penggeraknya, di seluruhnya ada sekitar 55 orang yang aktif. Mungkin ada juga yang tidak aktif, nah itu yang bergerak. Kemudian di situ ada petani baru, candi saja oleh penggerak tadi. Itu sampai saat ini mau dekat 800 petani baru melaksanakan MTOT. Dengan semakin banyak petani yang terinspirasi untuk menerapkan metode ini, diharapkan kualitas hidup mereka semakin baik. Metode MTOT menjanjikan pertanian yang lebih ramah lingkungan efisien dan produktif. Tim Peliputan, Padang TV